Kenapa musti, kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami? Kenapa benci benar, kok seolah-olah kita ini busuk banget? Kenapa benar, saya selaku bendara umum partai membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK oleh Pak Alex Marwata terkait dengan aliran dana ke partai Nasdem. Saya sampaikan dari tadi malam Pak Alex menyampaikan bahwa tersangka Pak Sahrul Yassin Limpo ada terkait aliran dana ke partai Nasdem. Sekali lagi, aliran dana ke partai Nasdem, saya sebagai bendara umum DPP menyatakan membantah bahwa tidak ada aliran terkait yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Saya selaku bendara umum, tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan. Yang kita sayangkan kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke partai Nasdem. Ini sangat merugikan kami karena secara terbuka Pak Alex menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga adalah aliran ke partai. Yang saya sayangin lagi, kenapa mesti kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami. Kenapa benci benar kok seolah-olah kita ini busuk banget. Ini adalah partai politik yang ada di Republik ini dan pimpinan KPK waktu dalam proses pemilihan itu melalui partai politik. Ada lobi-lobi di partai politik, ada lobi-lobi di DPR terkait dengan proses pemilihan yang akhirnya kita-kita di DPR memilih para pimpinan yang sekarang. Kita tidak pernah menyuruh, ketua umum apalagi, menyuruh pembantu presiden suruh korupsi. Dan dilakukan oleh Pak SEL adalah yang sekarang sudah tersangka. Kita hormati proses hukum yang ada di KPK dengan tersangka Pak Saharul Yasin Mimpu. Kita hormati proses hukum itu, kita ikuti prosesnya. Tapi jangan seolah-olah menjustifikasi kita itu menyuruh seseorang untuk korupsi dan menyetorkan itu kepada kami ke bendahara partai politik. Tiga hari lalu saya sudah sampaikan tentang terkait isu ini dan saya sudah juga memberi klarifikasi secara resmi bahwa Pak SEL pernah mentransfer uang untuk bantuan bencana alam senilai 20 juta. Itu resmi. Maka itu saya sampaikan resmi bahwa benar menerima transferan untuk bantuan bencana alam. Dan bukan kita aja. Praksi Nasdem bukan. Semua partai politik yang ada di DPR memberikan bantuan yang nilainya besar kecilnya itu masing-masing pribadi tidak dipatok. Kita jangan selalu berburuk sangka pada hal-hal yang terjadi pada SEL sendiri yang sudah tersangka sekarang ini. Proses penegakan hukum berjalan kita dukung KPK melakukan penegakan hukum kepada Pak SEL. Lebih cepat diadili lebih baik supaya terang-benderang pada proses yang dilakukan Pak SEL. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.